Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kami Ini videonya Tentang pembongkaran Dilko Unitnya adalah Soluna Nah untuk keluhannya Yaitu bocor ya Tuh Banyak olinya Ya Oli Ini Mau kita ganti sealnya Ini kita kasih kunci ring Ini kita Sambil gini tangannya ya Sebelah sini Bentar Nah ini Ini Samping Satu narik disini Satu congkel disini ya Ini di kuil Agak keras Nah seperti ini Biasanya trik seperti ini Berhasil ya Covernya ya Covernya masih bagus nih Ini juga rawan retak Tuh Pucar semua Dalamnya Kita lihat Untuk kondensornya udah leleh Nanti kita ganti sekalian Langkah selanjutnya Pembongkaran pen ya Harap hati-hati Ini gampang pecah Kalau memang alatnya Nggak mendukung Atau nggak pas Kalau saya pakai alat Karena kayak bengkel Jadi sering Bungkar pasang ya Jadi kita bikin alat khusus Nah seperti inilah pennya Kecil Kita cepat aja Tuh Masuk sini ya Sebagai pengunci Ini lor Balaknya aja Kita spesialkan ya Khusus Dilko Ntar dulu aja Kuilnya Kucinya yang tujuh ya Disini ada Tiga kabel ya Disini Untuk bagian kuil Bagian plus Dan yang untuk Kuil bagian min Hanya ada satu kabel Yang menuju ignisher Ya Nah ini Untuk kuil Yang bagian ini Yang plus Satu menuju ke Ignisher Satu plus Plus dari Ini ya Dari kabel ini Dari soket ini Dan yang satu Ke Condensor Jadi Ada tiga kabel Di bagian Plus Sampai jumpa ini seperti ini kondensornya kita buka dulu ini kondensornya biasanya keras nih ini kalau tasusnya hanya bocor jadi kita nggak bongkar ini keras nih kita tinggalin aja yang baut itu nih bautnya ya bisa kesain aja kalau memang ragu-ragu nanti kalau ini baut ini kepanjangan biasanya ignisernya itu meletek ya berdorong untuk bagian bawah kita lepaskan dulu ini ini ada penguncinya berdorong kita lepas 10 bawah ada 3 baut udah terlepas semua untuk melepasnya ini kita harus berbarengan dengan cabut dengan asnya itu itu ya harus berdorong bareng dengan asnya jadi dia nggak bisa dicapak duluan aduh aduh calot udah basah banget untuk kondisi 10 bawaannya dan mana silnya ini adalah silnya ini 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 kita ganti silnya silnya itu ukurannya apa ya 20 per 10 ini silnya ini silnya banyak ya kita silnya kita juga setok ya untuk pupuk-pupuk ini kayak gini pupuk-pupuk kalau terjadi rasanya hal yang tidak diinginkan jadi cepat untuk penggantiannya silnya aduh ini seperti ini ini delko-delko banyak kita juga ini delko-corolla ya nah ini perbedaannya kalau corolla all new atau grid corolla dia ada 6 6 ya 6 pin dan yang satu adalah 2 pin kalau yang solona itu hanya 4 4 ini 4 dan yang sebelahnya 2 udah ya karena ada 10 atas 10 bawah untuk unit new corolla atau grid corolla kita bersihkan dulu dan kita akan pasang oke untuk video paling kita akhir sampai disini untuk pembongkaran kita bikin part 1 terimakasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di part kedua sesi pemasangan ini kita bersihkan dulu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih